Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi makroekonomi Indonesia, Pemirsa. Di mana Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan kembali menguat ke depannya pasca kenaikan suku bunga menjadi 6,25%. Namun demikian, nilai tukar rupiah di proyeksi tetap berada di kisaran 16 ribu per Dolar Amerika Serikat hingga kuartal ketiga di 2024. Gubernur Bank Indonesia, Pari Warjo, mengatakan Bank Sentral memutuskan untuk mengerek suku bunga acuan dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Keputusan pengetatan moneter ini diambil dengan melihat peningkatan risiko global. Dengan dinaikannya suku bunga acuan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil di kisaran 16.200 per Dolar pada kuartal kedua di 2024. Pari Warjo menjelaskan nilai tukar mata uang negara emerging market tengah berada dalam tren depresiasi terhadap Dolar Amerika seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Perubahan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat dan meningkatnya eskalasi konflik geopolitik kawasan Timur Tengah membuat investor mengalihkan modalnya ke instrumen yang lebih aman khususnya instrumen berkaitan dengan Dolar Amerika Serikat dan juga emas. bahwa rupiah akan tetap stabil di sekitar 16.200 pada turunan 2 ini dan akan menguat ke arah rata 16.000 di turunan 3 dan bahkan akan menguat ke rata 15.800 pada turunan 4-2024 dengan respon-respon yang tadi kami sudah sampaikan. dan respon itu juga diperkuat dengan kenaikan struktur bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan BIRIT dan meningkatnya Yield US Treasury dan premi risiko global agar aliran modal asing portfolio itu termasuk agar imbal hasil aset keuangan domisi.